Dari pemerintah sendiri harus lebih banyak sosialisasi dengan masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 gimana Mbak? Harapan kedepannya terutama untuk orang-orang muda ya? Kalau situs-situs agak besar itu terawat, tapi kalau situs-situs yang berada di pelosok-pelosok itu banyak yang terjadi perubahan alih fungsi dari bentuk situs yang semula. Oh jadi banyak pengalian fungsi dari situs yang semula terus masih terjaga dengan baik atau sudah banyak dijarah, sudah banyak rusak dan sebagainya gimana? Kalau tentang penjaraan dulu itu sepertinya ada di situs Gunung Bedeg itu, seperti Watu Joli. Watu Joli dulu itu pernah sempat hilang, tapi dikebalikan lagi. Kalau vandalisme itu ada di Gua Tritis. Di Gua Tritis banyak vandalisme. Menarik banget ya bisa bicara situs-situs di rumah bukannya banyak banget. Dan kita mau sebesar keliling terus untuk cari tahu gimana kalau perubahan fungsi seperti menjadi makam itu ada di Jandingan Di Rogo. Untuk keberadaan Candi Boyolangu ini sampai hari ini kan masih banyak ya masyarakat istilahnya yang masih soan kesini untuk ritual masih banyak juga ya. Dan itu masih melestarikan adat kebudayaan bangsa ini terutama mungkin kalau terunggakung orang-orang Jawa dengan tradisi-tradisi Jawanya. Terus gini Mbak, kalau bicara tentang Candi Boyolangu ini sendiri harapannya ke depan apa Mbak? Mungkin dipukar, dibenahi. Harus ada pembenahan supaya bata-bata yang berserakan ini jadi rapi seperti semula itu. Mungkin juga jonasinya juga ini kayaknya perlu dibenahi juga ya istilahnya penyangga dan sebagainya ini mungkin untuk pembebasan lahan. Karena apa Mbak? Kalau kami yang dari Terowulan sendiri menilai ini besar loh. Ibunya Tribuna Tunggadewi dan neneknya hayam buruk. Karena di sebelah barat sini juga ada lingga patok. Lingga patok. Yang kemungkinan sebatasnya. Jadi luas banget ini sebenarnya arel dari Candi Gayatri ini. Ya Mbak, ke depan Mbak kalau melihat kebudayaan peradaban masa lalu kita yang begitu dasar, begitu luar, begitu bagus. Kira-kira inspirasi apa Mbak? Yang dari pikiran Mbak sendiri setelah melihat banyaknya peninggalan di Boyolangu atau di Telungagung ini. Bisa enggak Mbak? Jadi inspirasi berpikir kita terhadap masa depan negeri ini, masa depan Indonesia. Ya harusnya lebih banyak dari pemerintah sendiri harus lebih banyak sosialisasi dengan masyarakat agar keberadaan Candi-Candi yang ada di Telungagung itu lebih bisa diperhatikan, lebih bisa dijaga oleh masyarakat. Dan dari masyarakatnya sendiri harusnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan situs-situs dengan adanya komunitas-komunitas. Mungkin dengan sosialisasi undang-undang nomor 11 tahun 2010 tadi ya banyak orang yang belum tahu juga bagaimana mereka memperlakukan situs kawasan jagar budaya, bagaimana mereka hidup berdampingan dengan warisan leluhurnya. Jadi terima kasih banyak Mbak untuk informasinya, juga tetap semangat untuk teman-teman yang ada di Telungagung untuk melindungi, melestarikan peninggalan leluhur kita. Tetap di Indonesia, Majapai Channel Melek Budaya, Budaya Melek. Oke, sekarang kita bersama dengan Bapak Pak Jono. Pak Jono. Jupel Candi Gayatri. Jupel Candi Gayatri Bayolangu, Tolong Agung, Pak Jono. Pak, Bapak asli dari sini, Pak? Gaya dari sini. Mungkin tahu mulai kecil keberadaan Candi ini sudah berinteraksi dengan Candi. Pak, dulu gimana, Pak? Awal penemuan Candi ini, Pak? Penemuan ditemukan tahun 1914 yang menemukan oleh rakyat biasa. Oh, rakyat biasa. Nah, ya, hitungan di sini. Tidak beralih, nianya di sini. Oh, jadi bentuknya masih tetap seperti dulu posisinya? Iya, dulu tetap tetap tanah, lalu dibungkar oleh masyarakat sekitar, dan arcanya sudah tidak ada kepalanya. Entah di mana, tidak tahu. Saya dari hidup tadi ini, kepalanya sudah tidak ada. Oh, jadi waktu ditemukan itu, sudah tidak ada kepalanya. Posisinya seperti ini? Seperti ini, tidak ada kepalanya. Kak Kanorutur, Bapak, ini kan Candi Gayatri, Pak, ya? Iya, iya. Mungkin kalau bila acara Gayatri adalah ibunya Tripono Tunggadewi. Gimana sih, Pak, masyarakat Telungagung, terutama Bapak sendiri, memandang masa lalu kerajaan besar kita, yaitu Majapahit, Pak? Iya, iya. Maksudnya, ya, gitu. Maksudnya, memperhatikan masalah di situasi di sini. Biasanya, perstarian maupun apa itu, pagar kawaknya sudah robek itu. Oh, jadi itu pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah itu belum memanfaatkan. Dan lalu, apa lagi, itu tempat parkirnya belum ada. Tempat parkir, Pak, ya? Ya, belum ada. Terus pagar pengaman mungkin diperluan. Ini perluan. Semestinya itu harus diperhatikan. Dan ini tempatnya ibunya Tribu Wanak Tunggadewi, kakeknya Ayam Wuruk. Ayam Wuruk. Semoga ke depan banyak pihak-pihak yang memperhatikan tempat ini, sehingga pembangunan secara bisik dan memisiknya itu berjalan dengan baik. Pak, Bapak ini jubel mulai dari? Mulai tahun 89. Tahun 89. Sebelumnya itu Mbah Sumadi. Mbah Sumadi. Lalu Hari Adi. Dan Hari Adi dipindah ke Museum Bajak Kensis. Lalu saya menunjuk dari BPJP Terawulan. Oh, BPJP Terawulan. Tempat markasnya juga. Mungkin di Cuma Jabat Channel juga dari Terawulan, Pak. Dari Terawulan. Jadi ini, Pak, untuk Candi ini, masyarakat di wilayah lingkungan sini masih menggunakan ritual-ritualnya masih ada? Iya, masih ada. Mungkin dari orang kepercayaan. Seperti orang di Kediri, maupun di Tulung Agung. Sini banyak sekali. Ada malam hari, ya ada. Siang hari, ya ada. Kalau memerlukan. Oh, jadi masih banyak. Jadi pertanyaan kami, apakah Anda yang tinggal di Tulung Agung sudah pernah ke tempat ini? Jadi pertanyaan, coba telusuri situs jagar budaya yang ada di kota Anda sendiri-sendiri. Pak, ke depan, Pak. Harapannya untuk orang-orang muda, Pak. Untuk peninggalan masa lalu seperti ini, karena melihat kebesaran Kerajaan Majapahit, Nusantara, untuk Indonesia itu apa, Pak? Biar anak-anak muda ini ada kreketnya. Harus dilestarikan. Supaya itu untuk memperingat-ingat besok masa cucu, anak cucu besok. Jadi tetap harus semangat terus. Harus disemangatkan. Semangat terus. Uri-uri. Budaya leluhur. Iya, iya. Dan itu bagus banget. Di saat kita mau belajar tentang masa lalu, akhirnya kan tahu, Pak. Asal-usul kita dari leluhur yang lain. Iya, iya. Jadi itu dialog kami dengan Bapak Jono, jubel dari Candi Gaya Tri ini, yang masih udah tua ini masih semangat. Semangat terus. Jadi untuk semangat melestarikan jagar budaya, tidak harus terpaut usia. Kami yang muda, Bapak ini yang tua, tetap semangat untuk melestarikan kebudayaan masa lalu. Dan tetap bineka tunggal ika. Nah, melek budaya, budaya melek. Oke, melek budaya, budaya melek. Jadi kita sudah keliling di Candi Boyolangu, yaitu tempat Ibu Nda Gaya Tri, merupakan ibu dari Tribuan atau enggak Dewi, nenek dari Hayam Buruk. Kita sudah berdialog dengan warga Telungagung yang hari ini masih ada, masih bisa membaca huruf-huruf lama, angka-angka lama itu. Semoga untuk teman-teman yang di luar sana, di Toraja, di Ternate, di Bone, di Papua, bisa membaca juga huruf dan angka-angka yang ada di daerah Anda sendiri. Terima di Kalimantan, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita tetap satu Nusa, satu bangsa. Lanjut terus dengan kami di Indonesia Majapai Channel, karena melestarikan kebudayaan masa lalu, kebudayaan lelur itu sangat menyenangkan sekali, dan patut di belajar juga di mana lelur kita dulu hebat, dan kita ada keturunan orang-orang hebat. Terima kasih Mbak, jadi sudah menerima kunjungan kami dari Terowulan masuk ke Telungagung, jadi ke depan semoga orang-orang seperti Mbak yang masih bisa baca huruf lama dan angka-angka lama ini lebih banyak lagi. Mungkin harapan ke depannya Mbak, bisa lagi. Harapan ke depannya ya, buat pemelintah, semoga ada revitalisasi Aksara Jawa Kuno, supaya biar dihidupkan lagi lah ke kalangan-kalangan masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui salah satu Aksara yang dimiliki oleh leluhur. Oke, bagus banget. Dan ke depannya, semoga masyarakat dengan adanya banyak-banyak peninggalan, yang sekarang ini bermunculan itu, kan mesti ada inskripsi pendek itu. Nanti masyarakat bisa lebih bisa membantu. Membantu, membelajari itu. Dan mungkin di saat mereka menemukan sendiri, tidak bingung menanya ini apa-apa. Mereka sudah tahu minimal, ada di komunitas-komunitas orang-orang muda, di Karantaruna, atau komunitas pencinta budaya yang lain. Ya, terima kasih Mbak atas semua sambutannya dan penjelasannya yang begitu dasar juga untuk Indonesia Majapet Channel. Semoga Mbaknya ini menginspirasi orang-orang muda, baik laki-laki, juga perempuan. Tetap melestarikan kebudayaan masa lalu, untuk hidup di masa sekarang, dan kita tetap satu Nusa, satu bangsa. Tetap di Indonesia Majapet Channel, melek budaya, budaya melek.